Pengadilan Negeri Jambi menggelar sidang putusan kasus jual-beli handphone jurian dengan terdakwa Febrianto alias Ebi. Dalam amarah putusannya menyatakan, terdakwa Febrianto alias Ebi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana, pendadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KHP, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun. Atas ponis majelis hakim, terdakwa Febrianto menerimanya. Dirinya mengaku tidak mengetahui bahwa barang tersebut curian dan menyesali perbuatannya. Majelis hakim memberikan waktu tujuh hari kepada jaksa penuntut umum maupun terdakwa jika ingin mengajukan banding. Apabila dalam tujuh hari tidak ada banding, maka perkara dianggap telah berkekuatan hukum tetap.